hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin nah oke teman-teman jadi di videoku kali ini aku mau berbagi cerita ini tuh tentang vlog harian aku gitu ya teman-teman ya memang biasanya juga tentang vlog harian tapi kali ini aku bikin videonya bukan tentang kegiatan harian ibu rumah tangga belanja hemat ataupun belanja-belanja yang lain jadi kali ini aku itu mau bagi video aku tentang video proses persalinan aku nah jadi ini tuh aku udah selesai bersalin ya teman-teman ini udah jam setengah satu malam dan alhamdulillah ini si dedeknya udah keluar ini tuh udah selang beberapa jam gitu ya teman-teman jadi pas begitu periksanya terus pas begitu setelah keluarnya aku itu gak megang hp sebenarnya aku itu gak pengen bikin video tapi aku pikir sayang lah ya untuk kenang-kenangan gitu jadi aku bikin aja video terus disini aku mau dimasukin ke youtube supaya bisa juga untuk kenang-kenangan nah jadi ini tuh aku nunggu nunggu jam ya teman-teman nunggu jam sampai pagi tuh bener-bener ngerasainya lama-lama banget karena aku lahirnya tuh sebelum jam 12 dan ini pak suami ya teman-teman pak suami tuh bubuk di bawah kasian tapi disini tuh pada gak bisa tidur gitu nah dan ini tuh baru jam 3 kurang jadi aku dan pak suami tuh bener-bener gak bisa tidur gitu ya teman-teman rasanya itu pengen cepet-cepet pagi aja nah disini setelah pagi harinya alhamdulillah ini udah jam 6 lebih terus ini si dedeknya juga masih bobok dan aku habis ini siap-siap mandi gitu ya teman-teman nah jadi sambil kalian nyimak video aku aku sambil mau cerita ini tuh sebenernya video lanjutan yang kemarin gitu ya teman-teman jadi kemarin aku itu masih bikin video yang tentang sore produktif itu pas itu aku masih bisa beberes seluruh rumah ya teman-teman jadi untuk pagi harinya itu jumat pagi tanggal 11 Juni tepatnya itu aku udah ngerasain pagi-pagi itu udah keluar lendir gitu ya teman-teman tapi aku belum ngerasain kontraksi sama sekali terus akhirnya aku masih bisa ngantar kakak Dava berangkat sekolah terus habis ngantar kakak Dava berangkat sekolah aku itu mampir ke warungnya budi aku gitu karena pak suami itu mau survei ya teman-teman survei ikan biasanya pak suami itu nyari ikan nah ini untuk bapak ibu mertua aku ya teman-teman datang sambil ini aku disiapin makanannya sama mbaknya jadi ini tuh untuk sarapan pagi aku dan aku dilanjut minum obat nah terus kembali ke cerita ya teman-teman mohon maaf ini ceritanya maju mundur-maju mundur kayak gitu ya mohon maaf nah jadi pas hari Jumat itu aku masih bisa ke warung budi aku terus aku masih sempet jalan-jalan dan aku itu kepengen banget nyari eskut itu masih naik motor bareng pak suami itu udah muter-muter gitu ya teman-teman terus jam 11-nya itu aku masih sempet jemput kakak Dava untuk siangnya masih nyuapin kakak Dava untuk siangnya habis nyuapin kakak Dava itu biasa untuk keluarga aku itu terbiasa bubuk siang gitu ya teman-teman jadi walaupun 1 jam apa 2 jam itu bubuk siang supaya apa ya supaya lebih enak aja gitu terus untuk sore harinya pak suami itu berangkat jam 3 gitu ya teman-teman jam 3 sore pak suami berangkat terus tinggal aku sama kakak Dava dan saat itu aku masih berberes rumah masih nyapu-nyapu halaman masih bisa nyuci piring masih bisa masak gitu ya teman-teman jadi pas habis mahrif itu aku masih sempet masak terus setelah mahrifnya aku masih sempet lipetin baju dikit-dikit dan juga aku masih ganti spray nah untuk ganti spray itu jam 8 jadi jam 8 itu pak suami nelfon aku tapi hpnya itu masih buat mailan kakak Dava gitu akhirnya pak suami nelfon di hp yang kecil hp jadul itu ya teman-teman lah setelah itu aku bilang sama pak suami aku bilang aja ini udah agak mules dikit tapi mules ilang-mules ilang gitu tapi belum sakit-sakit banget gitu ya terus akhirnya jam setengah 9 itu pak suami pulang padahal belum waktunya pulang gitu ya teman-teman terus akhirnya aku periksa jadi aku langsung periksa aja ke bidannya aku jadi ke ibu bidan ya itu jam 9 kurang sedikit aku periksa tanyain keluhannya apa kayak gitu aku bilang terus terang gitu ya teman-teman nyeri setiap 5 menit sekali tapi gak sakit-sakit banget gitu akhirnya setelah diperiksa itu ternyata sudah pembukaan 3 jadi jam 9 itu aku sudah pembukaan 3 terus akhirnya disuruh sama bu bidannya itu tinggal aja disitu gak usah pulang terus setelah itu suami itu pulang cuma ambil baju gantinya aja nah setelah itu aku ngerasain mules tapi yang gak sakit-sakit banget bener gitu ya teman-teman jam 9 itu aku sudah masuk ke kamar tapi aku masih sempat duduk di area depan gitu terus jam 11 kurang 1.4 alhamdulillah lahirlah putra kedua kami nah jadi cepet banget ya teman-teman cuma 1 jam 3.4 gitu nah jadi ini untuk kembali ke video ya teman-teman untuk paginya ini si dedeknya udah dimandiin terus ini udah siap-siap mau pulang jadi diimunisasi dulu si dedeknya terus ini aku juga beberes beberes baju-baju yang mau aku bawa pulang dan alhamdulillah untuk lahir putra kedua kami ini aku ngerasain enak banget gitu ya teman-teman jadi bener-bener aku itu gak sesakit-sakit kakak Dava dulu pas lahirnya kakak Dava itu aku masuk jam 11 malam jam 3 pagi itu udah keluar dan kalau si dedek ini masuk jam 9 jam 11 kurang 1.4 itu udah keluar alhamdulillah enak banget dan kenapa bisa aku lahiran cepet gitu ya teman-teman mungkin karena aku juga banyak gerak banyak aktivitas jadi gampang aja gitu kan katanya orang tua jaman dulu ayo kalau hamil itu gak boleh males harus rajin kayak gitu supaya bayinya cepet keluar alhamdulillah kenyataan ya teman-teman jadi sebelum aku kontraksi gitu ya teman-teman habis sebelum mahrib aku itu masih sempet naik naik atas meja gitu aku masih makuin baby walkernya kakak Dava itu jadi aku cantolin di atas pokoknya aku masih bisa aktivitas normal gitu lah ya nah terus ini perjalanan pulang aku sama pak suami sama kakak Dava jadi ini tuh masih omong-omongan gitu sama kakak Dava kakak Dava itu minta jalan-jalan gitu ya teman-teman tapi kan gak bisa adeknya itu masih terlalu bayi nah terus setelah aku pulang lanjut ke video ya teman-teman disini untuk sore harinya jadi hari-arinya itu udah di apa udah dicuci sama pak suami terus ini dikasih bumbu ya teman-teman jadi ini tuh kayak ada yang dadahin bayi yang mandiin bayi yang ngurutin aku ini tuh budi aku sendiri ya teman-teman jadi dulu pas lahirnya kakak Dava itu aku juga yang dadahin budi aku ini lahirnya anak kedua juga budi aku nah ini mandi sore ya teman-teman jadi bener-bener cocok udah cocok gitu sama budinya terus kalau budinya bisa kenapa harus pakai orang lain kayak gitu ya teman-teman nah ini setelah si dedeknya mandi ini dipicit-picit gitu ya teman-teman diurut diurut-urut terus setelah itu pak suami mau lanjut buat nguburin si Ari-Ari dan mohon maaf untuk di video kali ini aku baru dubbing kali ini aku belum menyebutkan nama ya teman-teman karena belum belum ada namanya gitu belum masih pertimbangan lah ya teman-teman nah ini dilanjut pak suami lagi gali-gali tanah mau nguburin si Ari-Arinya si dedek nah disini aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mendoakan aku dan udah memberi selamat ya teman-teman mohon maaf aku gak bisa bales satu persatu pokoknya aku ucapin terima kasih banyak nah jadi aku rasa cukup sekian video dari aku terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini terus buat teman-teman yang baru saja gabung ke channel aku ataupun baru saja nemuin channel aku jangan lupa untuk subscribe like dan komen ya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit undur tiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati